Intro 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 Jadi kalau terang nonton itu Nombor Rian Dawa Syed Umar Syed Umar itu kakaknya Syed Abibakar Sato Abibakar Sato itu tidak ada dulur teluk yang terkenalnya Umar Usman Abibakar Sato Umar Usman Abibakar Sato Tapi yang masyurnya Abibakar Sato Yang orangnya anak itu Tapi paling teramat murid-muridnya Syed Umar Jadi Syed Umar itu Guru ini Mbah Ahmad Sueb Guru ini Mbah E Mbah Mun Mbah Mun tidak ada ibu namanya Nyai Mahmudah Binti Ahmad bin Sueb Binti Ahmad bin Sueb Ini itu ngaji di Syed Umar Nah diantaranya beliau mensyaratkan ngaji itu diapal Ini senajan atau kodron yasirun Kadar yang kecil sekali Kita moco di balai ini tiap hari Paling enggak kan pikiran kulo jenengan terdiktir oleh apa yang didahun ulama-ulama disi Itu pentingnya Kalau mereka terus kulo paham Semalah terdiktir banget Gua ingin terus Mereka Muqtazila itu ya apa aslinya Cuma rapati paham Aku paham tapi rata wapik Misalnya ngerti contoh paling gampang Muqtazila itu apa yang ngerti Mereka itu gak rido Nak Allah itu sembarangan Mereka itu gak rido Nak Allah itu sembarangan Akhirnya cara berpikir mereka Karena Allah itu gak boleh sembarangan Allah itu harus tertip Harus baik Saya ulang lagi Allah itu harus tertip Harus baik Akhirnya mereka berpikir Yajibu alaihi fi'ilu sholahi Allah Harus melakukan kebaikan Nah yang mulai kriminal ini kata harus Cora ahli sunnah wal jamaah Kalau Allah diharuskan Berarti ada kekuatan besar diatas Allah Yang mengatur Allah Ini mulai masalah cora ahli sunnah Paham ya? Tapi Muqtazila Buk salah sama teman-teman Yuraiso Yang kepingin itu muji pengiran Muji pengiran Allah gak mungkin sembarangan Berarti ya Yajibu alaihi fi'ilu sholah Allah wajib Melakukan kebaikan Tapi kalimat wajib ini mulai kriminal Bagaimana mungkin Allah yang terbebas Dari kekuatan apapun Dan gak boleh diintervensi siapapun Kemudian diwajib-wajibkan Lalu kekuatan besar itu apa? Kan gak ada diatas Allah Akhirnya ahli sunnah itu tidak ada diatas Allah Wama yakul fi'ilu sholahi wajabah Alal ilahi kot asa al-adabah Nah ternyata ini istilah Alehizurun Kalau ada orang berpendapat Bahwa fi'ilu sholah itu wajib Maka itu boh Bohong Ma'alaihi wajibun Allah tidak berkewajiban Apapun Saya ingin mengerti Ya mengerti cara berpikir muqtazilah Ya mengerti cara berpikir ahli sunnah Ya mengerti cara berpikir muqtazilah Dalam banyak hal muqtazilah itu gak boleh dikritik Ya dalam banyak hal muqtazilah itu gak boleh dikritik Karena ada hal-hal yang dia ngomong seperti itu Ya bila-bila ini pengeran Bila-bila ini pengeran Tapi tentu kita tetap gak sependapat Tetap tidak sependapat Tapi ya semua pengeran ke sana Saya ingin mengerti Maksudnya 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 Bukan wajib itu kriminal tetap Boirimnya wajib itu keharusan Bagaimana mungkin Allah yang Tuhan Ada kekuatan yang berani mengharus mengharuskan Misalnya seperti ini Contoh gampang kiai Saya mau ngomonginnya Kiai itu selalu belau perempuan Musik Kiai itu sebesar Mungkin lebih kudu-kudu ב�ć Maksudnya pengurus pondok Maksud air tidak campur kudu Bagaimana kudu wani ngudoknya orang di atasnya itu sudah mulai kriminal kan? Paham ya? Apalagi ngudoknya, majib-majibnya, Allah Bayangnya nak ikut terus, kue hafal terus, maksudnya hafal terus tertanam Itu kan luar biasa, jenis Saitumar itu kepengennya wangun-wangun itu hafal Kenapa? hafal Saya punya sekian makalah tentang mutazilah sanggin jamul jamek yang beberapa ahli sunnah itu setuju Tapi setuju dengan makna tadi, ngeregani niatnya, ngeregani niatnya Nah contoh kita tetap tidak cocok tapi ngeregani Ya karena dalam bab itu mutazilah kepinginnya mosok Allah kok sembarangan Makanya darah ini sudah yajibu alihi fi'lus sholahi Allah wajib melakukan semua kebaikan Yang niatnya kan nape Tapi mereka nggak sadar kata wajib ini kriminal Karena muni wajib artinya Allah diatur, Allah diharus-haruskan Allah diat... Dia pokoknya diberi aturan, itu nggak sopan, Allah kok diberi Aturan Ya paham ya Ya terus gue misalnya mocah mocah Ini kan pasanan kan 14 dino, nggak rapal banget Ulama di suatu itu wajibnya bisa nampal Jadi ini setengah-tengah pindu rapal pindu 14 dino ya paduwe rapal Anggapnya niat adab Ulama riyin wapalan Nah ini bende akhlak, rauh sambok saingi Sambok saingi, rauh sambok saingi rauh akhlak Jadi anggapnya goblaku bagian dari Toto Kromo Kena opera pindu, nggak paham nyaingi guru Aku itu santri-santri anwar yang goblok cerdas ya Ya pindu 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 gue Semari nyaingi guru, nggak sopan Anggapnya goblok itu bagian dari apa keso? Keso Kau nggak nyaingi apa? Sempa sak unik-unik Bende alasan